Intro Sebanyak 32 orang siswa baru, SMA Laboratorium Monpati mengikuti masa pengendalan lingkungan sekolah MPLS Tahun Ajaran 2024-2025. Dari 32 orang tersebut, 25 siswa perempuan dan 7 siswa laki-laki. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini bertujuan untuk mengenal potensi minat dan bakat para siswa baru. Bukan hanya mengenal potensi minat dan bakat para siswa, tetapi juga para siswa ini diperkenalkan dengan lingkungan sekolah Laboratorium Monpati. Kepala Sekolah SMA Laboratorium Monpati, Dr. Fitri P. Kauli, saat diwawancarai mengatakan, 32 orang siswa itu umumnya adalah lulusan dari sekolah menengah pertama yang ada di kota Ambon maupun di luar Ambon. Hari ini kami dari SMA Laboratorium Monpati melaksanakan kegiatan MPLS masa pengendalan lingkungan sekolah bagi calon siswa baru SMA Laboratorium Monpati untuk Tahun Ajaran 2024-2025. beserta kegiatan MPLS untuk Tahun Ajaran Baru ini berjumlah 32 orang. Itu terdiri dari 25 siswa perempuan dan 7 laki-laki yang berasal dari 19 SMP yang ada di kota Ambon maupun di luar kota Ambon. Dr. Fitri P. Kauli menambahkan, pada tahun ini SMA yang dipimpinnya ini mengalami peningkatan siswa baru. Dibandingkan dengan tahun ajaran lalu, SMA ini hanya menerima 28 siswa baru. Kegiatan juga diseguhkan dengan penampilan ukulele yang diperagakan para calon siswa baru itu. Rizal Wagola melaporkan. Terima kasih telah menonton!